Intro Shalom pemirsa yang diberkati oleh Tuhan Kita bertemu lagi dalam ringkasan pelajaran sekolah sabat Pelajaran yang ke sembilan dengan judul Penciptaan kejadian sebagai fondasi bagian yang kedua Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Sebelum kita melanjutkan pelajaran ini Mari kita berdoa Bapak kami di sorga Tuntunlah hati kami, pikiran kami dengan ikmat dari sorga Supaya apa yang kami baca dan dengarkan Bermanfaat dalam kehidupan kami Tuhan memberkati kami yang mendengarkan Dalam nama Iskamer Doa Amin Bapak ibu dan saudara-saudara Di dalam pelajaran yang ke sembilan ini Ayat hafalatnya tertulis di dalam Masmur fasal yang ke sembilan Ayat yang pertama Ilmat Tuhan berbunyi demikian Langit menceritakan kemuliaan Allah Dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya Di dalam penciptaan Dan bagian yang kedua ini Kitab kejadian menetapkan fondasi dari seluruh Alkitab Ini yang harus kita yakin Dan misalnya Jika kita ingin mempelajari tentang Alkitab Kita harus mulai dari kejadian Dimana disana awal daripada penciptaan Alkitab menceritakan tentang peristiwa-peristiwa pada akhir jaman Karena sang pencipta masih berdaulat Atas ciptaannya Mari kita pelajari beberapa konsep dasar Pada bagian pertama Kitab kejadian Dan bagaimana semua konsep itu memiliki pengaruh Pada seluruh Alkitab dan dalam sejarah Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan Kejadian dan penyembahan berhala Itu dibagi dua Penciptaan dalam budaya lain Penciptaan dan berhala Dan kejadian dan bumi itu mengenai bumi datar Lalu nanti bumi masih baru Dan yang ketiga Kejadian Alkitab yaitu penciptaan Di seluruh Alkitab Jika kita cuma mempelajarinya Merintaskannya Penciptaan dalam budaya lain itu Kita bisa melihat di dalam kejadian fasal yang pertama Ayat yang ke-27 Maka Allah menciptakan manusia itu Menurut gambarnya Menurut gambar Allah diciptakannya dia Laki-laki dan perempuan Diciptakannya mereka Jika kita melihat dari ayat ini Kejadian satu dan dua Bukan satu-satunya kisah Penciptaan umat manusia Ada kisah-kisah lain Seperti Epic Atrahasis Yang menceritakan Gambaran penciptaan oleh Akkadian Orang Mesir dan Yunani Juga memiliki kisah penciptaan mereka sendiri Dan semua dari mereka Memiliki beberapa elemen umum Dengan kejadian Misalnya penggunaan tanah liat Tetapi juga ada perbedaan besar Dimana jika kita Melihat dalam konteks penciptaan Daripada Versi Alkitab Di dalam kisah-kisah Non-Alkitab Umat manusia diciptakan sebagai Tindakan egois Tetapi di dalam versi Alkitab Umat manusia itu Diciptakan bukan dengan egois Dimana dikatakan Hanya kita perjadian yang memperkenalkan Ingat poinnya disini adalah Memperkenalkan Siapa pencipta manusia itu Dan sebagai hasil karya Dari kasih Allah Kepada siapa Kepada ciptaannya Bagaimana dengan penciptaan dan berhala Kejadian satu ayat yang ke-16 Dimana dikatakan disana Bakalah menjadikan kedua benda peneran Yang besar itu Yang lebih besar untuk menguasai siang Dan yang lebih kecil untuk menguasai malam Dan menjadikan juga bintang-bintang Pertanyaannya Mengapa matahari dan bulan Tidak disebutkan namanya Saudara-saudara Yang dikasih oleh Tuhan Kita mungkin sudah mengetahui Mengapa Namun disini kita coba melihat Dimana dalam banyak budaya Matahari dan bulan adalah dewa Ingat matahari dan bulan pada saat itu adalah dewa Di banyak budaya matahari dan bulan adalah dewa Yang mengambil bagian dalam penciptaan bumi dan umat manusia Contohnya Orang Mesir percaya bahwa matahari atau ra itu Menciptakan sebuah bentuk kehidupan Ini contoh dari orang Mesir yang percaya Bahwa matahari itu yang menciptakan sebuah bentuk kehidupan Oleh karena itu benda-benda langit itu disembah oleh hampir sebuah budaya Jaman kuno masa lalu Dan kitab kejadian memperjelas Alam menciptakan matahari dan bulan untuk suatu fungsi tertentu Semuanya hanyalah terang tanpa kehidupan sama sekali Tidak ada dewa-dewa dalam penciptaan yang harus kita sembah Tidak ada kebetulan dan tidak ada keinginan Semua diciptakannya dengan tujuan Bisa kita lihat di dalam cesai 45 ayat 5 dan 18 Hanya Allah pencipta kita yang layak kita sembah Bagaimana dengan bumi datar? Saudara-saudara Jaman sekarang ini juga masih ada yang mengalut Bahwa bumi kita ini adalah datar Bagaimana dengan Menurut daripada firman Tuhan Ayub 96 dikatakan Yang menggeserkan bumi dari tempatnya Sehingga tiangnya bergoyang-goyang Beberapa orang percaya bahwa bumi itu datar Karena membaca secara harfiah Beberapa bagian seperti yang ada dalam kitab Ayub ini Seolah-olah bumi ditopang oleh pilar Dan dibatasi oleh empat sudut literal Itu kita lihat dari wahyu 7 ayat 1 Namun kitab Ayub juga menjelaskan Bapak ibu saudara-saudara dimanapun kita berada ya Bumi tidak bergantung pada apapun Ayub 96 ayat 7 Kita harus memperhitungkan Bahwa banyak dari ungkapan ini menggunakan Ungkapan kuitis Dan meskipun kita tahu bahwa bumi itu bulat dan tidak rata Amsal 8 ayat 27 Jesa yang 40 ayat 22 Kita masih menggunakan empat titik mata angin Kita juga mengatakan bahwa matahari terbit dan termenang Meskipun kita tahu bahwa bumilah yang bergerak Mengelilingi matahari Kita tidak menggunakan daftar ilmiah saat menggunakan pernyataan itu Demikian juga ada gambaran dalam alkitab yang menggunakan data umum dari yang ilmiah tersebut Bagaimana bumi yang masih baru Saudara-saudara di 1 Tawari 1 ayat 1 sampai 4 Ini merupakan catatan silsilah dalam alkitab yang mencakup periode antara Adam dan Abraham Kejadian 5 dan 11 1 Tawari 1 ayat 1 sampai 27 Dan lukas 3 ayat 23 sampai 38 Baik nama dan umur diberikan Sehingga kita dapat menghitung berapa banyak waktu yang direwati antara Adam dan Abraham A hidup X tahun dan memperanakan B Setelah ia melahirkan B A hidup Y tahun dan memiliki anak laki-laki dan perempuan Jadi semua hari-hari A adalah J tahun dan D yang meninggal Lihat kejadian 5 ayat 6 sampai 8 Bagaimana dengan kita bisa menyikapi hal ini Sehingga kita mengetahui Jika kita menambahkan tahun-tahun itu Kita dapat mengetahui Kapan Abraham hidup Itu adalah bagian daripada kita ingin mengetahui bagaimana bumi tersebut Menurut tradisi Yahudi Penciptaan terjadi pada tahun 3760 sebelum Masai Oleh karena itu tahun Gregorian 2020 adalah tahun Ibrani 5780 Ini bukan tanggal yang dapat diandalkan 100% Tetapi kita dapat memiliki gambaran kasar tentang berapa umur bumi Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan Penciptaan di seluruh Alkitab itu kita lihat dalam Roma 12 Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang Dan oleh dosa itu juga mau Demikianlah maut itu telah menjalup pada semua orang Karena semua orang telah berbuat dosa Ini mengenai akibat daripada dosa Kuasa penciptaan Allah seiring disebutkan dalam perjanjian lama Sebagai contoh kitab Yesaya berisi dari 10 referensi terhadap Allah sebagai penciptanya 11 pasal pertama dalam kitab kejadian Berkali-kali disebutkan oleh Yesus dan para rasul dalam perjanjian baru Matthew 19 ayat 4 sampai 5 Markus 10 ayat 6 sampai 9 Dan ada juga yang menyebutkan penciptaan sebagai fondasi doktrin Yang sama pentingnya dalam dosa atau penegusan Dan Alkitab akan kehilangan keterpaduan dan keandalannya tanpa fondasi dari kitab kejadian Inilah merupakan bagian-bagian hal yang penting yang harus kita pahami Saudara-saudaraku sebagai kita untuk melihat bagaimana kita menerima penciptaan itu sebagai dasar Daripada apa yang kita yakini Saudara-saudara dikatakan di dalam tulisan komentar Ellen Jowai Dikatakan demikian Kita bergantung pada Alkitab untuk satu pengetahuan mengenai sejarah awal dunia kita Penciptaan manusia dan kejatuhannya Mengesampingkan firman Allah dan apa yang dapat kita harapkan selain diserahkan pada dongeng dan dugaan Serta melemahkan kecerdasan yang merupakan hasil pasti dan hiburan yang salah Kita memerlukan sejarah yang otentik tentang asal mula bumi Kejatuhan lucifer dan pengenalan dosa ke dunia Tanpa Alkitab kita akan dibingungkan Oleh teori-teori palsu pikiran akan tuduh pada pirani tahayul dan kepasuan Tetapi dengan memiliki sejarah otentik tentang permulaan dunia Kita tidak perlu menghampar diri kita sendiri Dengan pikiran manusia dan teori-teori yang tidak dapat dipercaya Saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Kita percaya Saudara sekarang telah membuka hati Untuk menerima bahwa kitab suci Merupakan satu bukti dari sekian banyak suratan daripada sejarah Mengenai penciptaan Semoga Tuhan yang menyanggupkan kita dan menolong kita Supaya kita mau menerima kebenaran yang luar biasa Yang tidak ada ditulis di dalam buku-buku yang lain Tentang firman Tuhan di dalam kitab suci Melalui penciptaan Semoga Allah pencipta kita Yang menciptakan kita Akan menyertai saudara dan saya Sampai marah-marah Mari kita berdoa Bapak kami di sorga Terima kasih Engkau telah yakinkan kami Supaya kami percaya Awal daripada iman yang harus kami bentuk melalui penciptaan Ini merupakan satu fondasi Untuk kami bisa memahami akan firman Tuhan Kuatkan kami Sanggupkan kami Engkau berkati seluruh pendengar Dimanapun saat ini berada Apabila ada pergumulan dalam hidup mereka Tuhan engkau hadir untuk bersama menyelesaikannya Apabila diantara saudara-saudara kami ada yang sakit Engkau sembuhkan Tuhan Dan apabila ada yang lemah imannya Engkau kuatkan dan tubuhkan Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan berdoa Haleluya Amin Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!